Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan permenungan yang disampaikan oleh Sri Paus Franciscus dalam International Theological Symposium on the Priesthood 17 Februari 2022 di mana Bapak Suci men-sharingkan pengalaman pribadinya sebagai imam selama 50 tahun yaitu berkenaan dengan bara imamat yang harus terus menyala dengan mengembangkan empat kedekatan kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan uskup, kedekatan dengan umat, kedekatan dengan sesama imam, dan kedekatan dengan umat pada tahun yang lalu kita merenungkan kedekatan dengan Allah hari ini kita akan menerungkan kedekatan para imam dengan uskup sebagai ungkapan dari ketaatan kepada roh kudus Saudara-saudari yang terkasih dalam tabisan diakon dan imam para imam masih ingat, para diakon juga masih ingat para calon terjahpis berjanji sebagai ungkapan iman kepada Allah dan komitmennya dalam melaksanakan kehendak Allah dalam bentuk pelayanan-pelayanan dalam gereja di tengah umat dan masyarakat maka disana ditanya oleh uskup Frater, apakah saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati uskupmu dan pengganti saya pada imam Diosesan dan kepada mereka yang berasal dari kongregasi religius apakah menghormat Frater, apakah saudara berjanji untuk menghormati mentaati uskupmu dan penggantinya atau uskupmu dan pemimpinmu saudara-saudari yang terkasih kita semua saya juga pernah berjanji apa yang kita hayati di balik janji tersebut di balik tersebut menghormati pribadi uskup dan keputusannya serta mengikuti apa yang ditentukannya dengan sukarela, senang, dan dengan sukacita, gembira karena sebagai bagian dari pelaksana iman saya kepada Allah dan komitmen saya melaksanakan kehendak Allah maka janji itu adalah ungkapan ketaatan pada roh kudus lalu bagaimana prakteknya pernah ada seorang bertanya kepada saya apakah diperbolehkan menikah pada masa prapaskah saya bilang boleh, oh boleh ya kok heran, saya mendengar jawabannya kok ya heran kalau masa advent boleh, oh boleh jadi boleh, saya bilang di keuskupan Manung itu boleh menikah kapan saja, praenekaristi kecuali Rabu-Abu, Jumat Agung, Sabtu Paskah saya mengatakan, oh begitu ya kok di paroki itu pastur mengatakan tidak boleh kok pastur menentang tidak menentang, saya bilang, hanya belum dekat dengan uskupnya jadi tidak tahu apa yang di, ini kan lalu di tempat lain ada lagi, begini-begini lalu kan saya mengembangkan ke pastura yang murah hati kok di sana pasturnya bilang begitu sepertinya kok berseberangan saya bilang tidak berseberangan hanya masih jauh saja dengan uskupnya saudara-saudari yang terkasih Yesus menghormati dan taat kepada Allah yang diungkapkan dengan hidup sebagai orang yang diulapi oleh roh kudus kita dengar dalam injil hari ini bahkan dalam keadaan apapun ia hormat dan taat pada Allah melalui doa yang kusuk di pagi hari dan malam hari serta tak henti tanpa lelah melakukan perbuatan baik yaitu pekerjaan Bapak yang penuh belas kasih pada siang hari maka apa yang diungkapkan injil hari ini itulah yang dilakukan Yesus sepanjang hidupnya membawa tahun rahmat Tuhan membawa kabar gembira membebaskan orang-orang yang sakit menderita dan orang-orang berdosa perjuangan Yesus adalah mengalahkan godaan iblis yang terutama bisa muncul dalam keinginan melakukan kehendak sendiri maka di taman Getsemani ia berdoa supaya kehendak Allah yang terlaksana bukan keinginan diri sendiri ketika menghadapi penderitaan yang akan terjadi di depannya maka Yesus berserah kepada Allah juga biarlah kehendak Allah yang terjadi di atas salib ia berpasrah kepada Allah seraya berkata sudah selesai selesai apa? selesai melaksanakan kehendak Allah kehendak Allah dan berkeserah ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku rasa hormat dan sikap taat ini menunjukkan kedekatan Yesus dengan Allah sebagai Bapaknya hingga ia berkata dalam Yohanes 4.33 makananku ialah melaksanakan kehendak dia yang mengutus aku pelaksanaan kehendak Allah secara penuh ini menunjukkan kedekatannya kepada Allah saudara-saudari yang terkasih para imam yang terkasih tentang kedekatan dengan uskub Sri Paus Franciscus mengingatkan kita bahwa kedekatan dengan uskub bukanlah soal ketaatan semata tetapi suatu ikatan persekutuan yang dalam dimana beliau mengatakan taat dalam hal ini mematuhi uskub berarti belajar mendengarkan belajar mendengarkan Allah dalam gerejanya melalui otoritas yang bermanak maka kata beliau ketaatan dengan demikian adalah mendengarkan dengan penuh perhatian kehendak Allah yang dipahami dengan tepat dalam sebuah ikatan sebuah hubungan dengan orang lain maka saudara-saudari ketaatan membuat orang keluar dari ketutupan dirinya sendiri dari kecenderungan egoistik untuk memikirkan diri sendiri menikmati kesenangan yang dicarinya sebaliknya justru ketaatan membuat orang terbuka pada relasi dengan orang lain dan mengembangkan sikap altruistik sikap mau melayani orang lain bahwa saya hidup bekerja menjadi imam untuk melayani sesama dengan penuh komitmen sebagai ungkapan iman pada Allah maka hidup saya perkataan perbuatan gerak-gerik saya menghadirkan belas kasih Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah dan orang lain yang mengalaminya mendapatkan berkat Tuhan ketaatan ini juga membuat seorang imam tidak hidup bagaikan bujangan yang seakan bisa menentukan cara gaya hidup karyanya seenak perut dan semau jidat tetapi dengan sadar terikat pada komitmen dalam kebersamaan dengan uskupnya dan rekan imamnya dalam melaksanakan kehendak Allah yang juga tampak pada visi pastoral uskupnya sebagaimana saudara-saudari ketahui visi pastoral saya adalah ut diligatis in vicem kasihilah seorang akan yang lain siapapun apapun agamanya apapun latar belakang ekonomi sosial, budaya, politik dan agamanya kasihilah seorang akan yang lain dan itulah yang diungkapkan oleh Yesus terus menerus dalam latar belakang pada saat perajamuan terakhir perayaan Hekaristi dan perayaan Hekaristi mengingatkan kita hari ini kasihilah seorang akan yang lain Bapak Suci juga mengingatkan kita bahwa uskup bukanlah atasan bukanlah supervisor istilah para imam bukanlah kepala sekolah yang memberikan poin nah dapat poin nih dapat poin lumayan tidak bukan dapat poin itu bukan uskup itu vigjen poin kasih poin jadi tetapi seorang Bapak yang membantu para imamnya untuk makin mengenal ke nak Allah untuk dirinya dan melaksanakannya hingga para imam ini mengalami sukacita happy maka Pak Romosun Petrus Sunu Hardiando terima kasih atas bimbingan rekoleksinya mengingatkan kita para imam sukacita ketika merayakan Hekaristi pengalaman apa ya pengalaman iman apa dan sukacita itulah yang disadarkan kembali dalam rekoleksi sebelum kita mengulangi atau mengucapkan janji imamat ini memperbaharui jadi sukacita ini hanya akan terjadi kalau uskupnya juga kata Paus memberi perhatian penuh kasih pada hidup para imamnya dan juga umat yang dilayaninya maka kedekatan para uskup bukan sekedar kedekatan badani tetapi kedekatan rohani bukan asal ada bersama ngobrol bersama tetapi juga karena mempunyai visi bersama orang bertanya Bapak Uskup ciri imam yang dekat dengan Bapak Uskup apa mulai kurang ajar benar-benar mulai kurang ajar itu dekat mulai dibully itu dekat saya bertanya kepada seorang imam karena beberapa kali mengalami uskup saya juga pernah imam mengalami dekat dengan uskup Alexander Mons. Alek beberapa kali ketika saya bertugas kadang-kadang di FF datang berkunjung ngobrol dengan Mons. Pujo Kardinal sewaktu saya menjadi uskup pertama apa yang saya lakukan saya kunjungan ke masing-masing para imam tidak memanggil sengaja saya ingin dekat dengan cara saya datang mengunjung tadinya saya akan memanggil satu-satu tapi saya balik saya datang kepada para imam lalu saya datang juga kepada keluarga para imam kepada orang tuanya yang masih punya orang tua kakaknya yang sudah tidak ada orang tuanya lalu kunjungan berbicara dengan mereka satu per satu untuk saya bertanya kepada bagaimana pengalaman ya dulu saya dekat tapi juga ada pengalaman sakit hati dengan uskup ya mungkin juga saudara-saudara ada mohon maaf lahir dan batin ini ini hampir lebaran jadi jadi cerita dia wah dulu saya sakit hati kenapa saya bilang oh begini-begini oh begini oh iya tapi waktu meninggal saya menyesal lalu saya menyadari bahwa saya yang salah ya memang jadi bisa salah ya maka para imam juga diharapkan berdoa untuk uskupnya ya dan merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan rasa hormat keberanian dan ketulusan sehingga boleh berbeda boleh berdiskusi maka seribus menuntut para uskup untuk menunjukkan kerendahan hati kemampuan untuk mendengarkan bahkan juga keberanian dan kerelaan untuk mengeritik diri sendiri dan membiarkan diri dibantu oleh mereka jadi dibantu oleh para imam dalam seberang maka Agustinus sangat bagus ketika berhadapan dengan umat di hadapan saudara-saudari saya uskupmu tapi bersama dengan saudara-saudari saya adalah temanmu saya adalah saudaramu saudara-saudari yang terkasih para imam teristimewa kedekatan dengan uskup maka sekaligus bukan soal kedekatan badan karena makin sering orang bertemu atau berbicara apalagi imam-imam ada yang rajin sering membawa proposal tetapi juga kedekatan rohani karena makin mampu memahami melaksanak dan melaksanakan visi pastoral kedekatan salah satunya tampak dalam rasa aman dan nyaman ketika ada bersama tidak tertekan maka kalau saudara-saudara para imam masih merasa tertekan pada saya berarti saya masih jauh dari saudara mohon maaf dan lahir dan batin itu ya tapi kalau saudara sudah kurang ajar dengan saya berarti sudah dekat tidak apa-apa ini memang nasibnya begitu lalu juga ketika ada bersama ada rasa sukacita ada rasa sukacita saat berkarya dimanapun dalam bidang apapun untuk itulah saya juga berusaha selalu memahami apa yang menjadi keprihatinan Bapak suci yang saya imani sebagai bagian dari kehendak Allah dan saya amini dalam melaksanakan tugas melaksanakan kehendak Allah dalam tugas-tugas pastoral saya dengan setia apa yang menjadi keprihatinan Sri Paus Franciscus saat ini bagaimana pastoral belas kasihnya luar biasa mengatasi berbagai kekakuan aturan menembus hati manusia yang rapuh membongkar kebekuan hukum yang seringkali tidak memberi tempat pada manusia atas nama umat yang dilayani dengan setia saya mengucapkan terima kasih kepada para imam dan bersyukur kepada Allah atas kesetiaan para imam pada janji imamat dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas kegembaraan di tempat masing-masing dan juga bersama umat mendoakan para imam serta dengan rendah hati saya mohon kepada para imam dan umat sebagaimana nanti akan diungkapkan dalam doa umat untuk terus mendoakan saya agar bisa menjadi gembala yang baik gembala yang bisa mewujudkan ut delegatis in vijem saudara-saudara para rekan imam yang terkasih terima kasih terima kasih